Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Xiaomi Redmi 6A dengan kodename Cactus jadi kita akan coba untuk melakukan UBL atau Unlock Board Loader pada Redmi 6A ini walaupun Redmi 6A yang aku pegang ini masih menggunakan MIUI 10 namun metode ini bisa berfungsi pada semua versi MIUI sekarang kita akan coba untuk aktifkan dulu opsi pengembangnya kemudian kita masuk ke setelan tambahan, kita akan cek dulu status Board Loadernya setelah di bagian opsi pengembang, langsung saja kita buka di bagian status MI Unlock dan perhatikan, keterangannya seperti ini ya, perangkat ini terkunci, perangkat ini telah aman jadi handphone ini masih terkunci Board Loadernya dan akan kita unlock Board Loadernya dengan metode yang paling mudah dan juga gratis cukup teman-teman siapkan kabel data dan komputer kabel data langsung kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan toolnya disini sudah aku siapkan MTK Meta Utility Tool dan ini adalah versi yang paling baru pada saat video ini dibuat langsung saja kita ekstrak dan untuk password ekstraknya adalah MTK underscore meta underscore utility silakan teman-teman simak baik-baik passwordnya bisa di zoom, bisa di pause dulu biar jelas jangan sampai salah menginputkan passwordnya kalau bisa diketik, jangan di copy paste kemudian kita tunggu sampai filenya terekstrak dengan sempurna mungkin untuk versi MTK Meta Utility sebelumnya sudah tidak bisa digunakan maka silakan teman-teman gunakan versi terbaru dari MTK Meta Utility langsung saja kita jalankan toolnya dengan cara kita double klik file MTK Meta Utility Excel-nya sampai toolnya berjalan kemudian kita masuk ke menu Brom di sebelah kanan kemudian menu di pojok kiri sendiri ada keterangan menu Brom kemudian kita pilih Redmi 6A Cactus dan perhatikan disini ada notice jadi fungsi ini hanya khusus untuk Redmi 6A dengan kodename Cactus saja tidak bisa kita gunakan untuk seri lain unlock bootloadernya sifatnya adalah permanen dan apabila kita mencoba untuk meng-unlock bootloader Xiaomi seri lain maka bisa dijamin bootloop kemudian kita klik yes dan ada keterangan waiting for MTK USB device lalu kita hubungkan handphone ke komputer dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai prosesnya selesai kalau handphone sudah terbaca oleh toolnya silahkan lepaskan menekan kedua tombol volume dan perhatikan proses unlock bootloadernya sudah selesai sangat instan sekali dan cukup cepat tidak membutuhkan waktu yang lama Redmi 6A otomatis restart dan kita akan coba menunggu sampai proses loadingnya selesai unlock bootloader Redmi 6A secara instan dan menggunakan MTK Meta Utility Tool ini sifatnya adalah permanen jadi Redmi 6A ini sudah ter-UBL secara permanen dan prosesnya sangat instan sekali mungkin nanti di antara teman-teman ada yang kurang percaya dan mau membuktikan melalui minimal ADBN Facebook dengan perintah Facebook spasi OEM spasi device minus info memang hasil yang muncul adalah violet namun keterangan unlock unlock bootloadernya sudah langsung muncul pada tampilan layar handphone ini ketika handphonenya melakukan booting perhatikan disini kita cek memang keterangannya adalah violet menggunakan perintah Facebook spasi OEM spasi device minus info tidak ada keterangan device unlocknya true namun jika handphone ini booting kita akan mendapati keterangan unlock di bagian bawah layarnya perhatikan ada tulisan unlock atau keterangan unlock yang menandakan Redmi 6A ini betul-betul sudah ter-unlock bootloadernya nanti kita akan buktikan lebih lanjut ketika handphone ini sudah bisa masuk ke tampilan menu kemudian kita akan cek lagi di bagian opsi pengembang yang jelas metode ini hanya bisa digunakan untuk Redmi 6A dengan kodename kaktus dan jangan pernah coba-coba untuk Xiaomi Mediatek lainnya atau hasilnya handphone yang akan kita coba-coba bisa saja mati total oke kita cek dulu masuk ke menu setelan dari Redmi 6A ini kemudian masuk setelan tambahan kemudian kita masuk lagi ke bagian opsi pengembang dan perhatikan pada bagian status Redmi Unlock keterangannya adalah perangkat telah terbuka Redmi 6A ini sudah kita UBL permanen secara instan oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton